musik 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 oke so, jadi buat kamu yang baru saja nonton pastikan kamu subscribe nyalain lonceng, dan leave a comment untuk semua yang kamu inginkan sudah naik, 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 naik sekarang turun, turun, turun turun, turun turun, turun, turun ini, unbelievable jadi, turunannya itu banyak banget kurang mepet, kurang sempit nah tuh kali ini akan menjadi obstacle yang sangat sulit lagi, kenapa? hujan lagi, jalanannya jadi becek becek, becek, oke penasaran kayak apa tracknya? simak, langsung gas sulit di atas ini ayo di kenara 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 Kenek, kenek menek luar biasa sekali tadi saya ketika turun saya mengoptimalkan dan memaksimalkan kit saya yang bisa dik ternyata diknya itu sangat berfungsi dengan baik namun ada kun dan kun dan kun yang kena setengah mili meter ya sudah lah jadi ternyata masih belum smooth dan belum mulus dan itu menjadi evaluasi buat saya dan kita akan latihan lagi di kesempatan berikutnya thank you selamat menikmati santap menikmati kamu ngerasainya kamu ngerasainya tulisan parkir dulu kenapa bahasa jawa kita mau bahasa inggris aku ngerasainya tulisan kamu ngerasainya tulisan Terima kasih telah menonton. Tidak bisa, tracknya ekstrim sekali, mobil saya kontang tiga kali. Mati! Kontang tiga kali, kunnya berapa banyak sekali. Lanjut! Terima kasih. 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 bener kata om motret ya turunan itu hangel lebih gampang tanjak daripada turunan untuk sebagian orang seperti itu ya karena menurut saya turunan lebih sulit daripada tanjakan betul om motret betul sekali itu gampang turun itu sulit itu yang namanya momentum dan gravitasi jadi momentum top twist putaran dari mesin bandul gravitasi itu sama dengan klontang saltu kadang itu dibutuhkan pengalaman ketika bermain jadi kadang ada yang diluar nalar jadi contohnya waktu tadi ke turunan malah kita harus istilahnya dua kali nge-pans dua kali supaya gaya gravitasinya normal kembali lanjut oke lanjut oke lanjut Terima kasih telah menonton! 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 kalau melihat ada sisi dari behind the scene jangan bohong itu sebenarnya mobil saya tidak jatuh yang di apa itu apa yang pokoknya jatuh ya itu turunan kedua kita kena apa temen-temen sayang sama saya bisa disuruh ngulang enggak papa-apa buis manggel hahaha 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 i sayang sama saya beгрabi saya tidak sampai lagi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati keturunan yang terakhir yang tangga ini ternyata cukup sulit juga ya waktu turun langsung ke sentak gitu jadi langsung terbalik jadi ini tadi terguling satu kali kenakun satu kali waktu turunan terakhir jadi kalau turunan itu tipsnya itu jangan kalian break jadi kalau bisa kalian gas sedikit supaya dia lebih nunyur lagi ke bawah kalau di break pasti ke baris oke sop jadi inilah dia ujungnya ujung ya kita ada di mana? kendipitu 4 ya sebenarnya ada 1 kendipitu ya gentong tapi ya ke 8 cuman kadang dateng kadang enggak ya kebetulan hari ini dateng ya kasih panjuran tempatnya enggak jauh ya dari Surabaya kondisinya tempat ini bagus banget buat kalian semua yang suka trekking ya suka istilahnya itu liburan sama keluarga bawa anak bawa orang tua ini cocok banget kita mulai sekarang dari Firdaus Fyrus? kamu salah dulu tadi aku lupakan nama kamu salah Fyrus gimana hari ini main Fyrus? enak tanjakannya yang tetap curang itu bagus banget tapi turunannya yang susah turunannya yang susah gitu ya kalau grandpa gimana hari ini? klontang seribu-ribu kali iya karena memang treknya suruh kita klontang iya jadi klontang itu adalah bagian dari beratis jadi termasuk dasarnya master trek master trek jadi master trek itu selalu membuat trek yang lebih sulit lebih sulit lebih sulit dengan semboyan yang sama seperti di dunia rally jangan takut sperpat rusak PS7 masih buka dari saya oke banget ya makanan oke toilet oke harga makanan juga relatif murah tapi belum bayar sih makanannya bervariatif menunya juga oke banget jadi totally tempat ini menarik sekali terus dari om motret bagaimana? yang pasti karena ini tempat wisata secara kasat mata sepertinya obstaclenya biasa aja yang bikin luar biasa karena kita memasang gate atau cone by cone itu akan melatih kita semuanya buat teman-teman yang udah lihat sobat siput cobain pakai cone kalau nggak punya cone bisa pakai susuk sate sumpit ya itu juga bisa bikin melatih kita jadi semakin lihai dan skill jari kita jadi semakin kece itu dari saya kalau sama Genta katanya disuruh ngasih obor obor ngomongnya gitu makanya dia pemajuannya besar kalau gitu pakai korek sipo ya langsung leleh gitu gimana dari tempat Genta? tempatnya bagus lucu aduh ada kolam renangnya waduh yang lucu gantongi lah terus ada toiletnya dua bersih ada lampunya juga toiletnya jadi kita bisa terang gitu kelihatan pas ini berkanya ada terlampu ya? ya biasanya beberapa tempat nggak ada lampunya ya ini tempatnya bagus banget bagus ini termasuk ke bagus untuk family vacation oke juga bisa jatuh teman ya view-nya juga bagus intinya untuk main narisi juga wuih jadi kalau menurut Mas Zafit gimana? kelihatannya nggak ada obstacle ya janu 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 dua kali kesini itu kelihatannya agak susah gitu loh tapi kita bikin obstacle itu semuanya baru dan nggak pernah dicoba jadi semuanya itu fresh kita belum pernah nyoba semua jadi kesulitannya juga sama saya sendiri pun yang bikin pasti kesulitan juga enggak tamakan Tuhan tapi yang tak tajakan itu sulit banget oke Sob jadi kita sudah ke ujaran empat kali ya pastiin kalian subscribe jangan lupa jangan lupa jangan lupa terus nyalain notifikasinya biar tahu update-nya bye kenta amwah love you selamat menikmati selamat menikmati